Sayur-sayuran, di sebelah sini ya Pemangsa yang berasal dari perairan Pemangsa yang berasal dari perairan Pemangsa konservasi di Lembang Park Enzo Kita berikan tepung tangan buat Lembang Park Enzo Terima kasih atas tepung tangan Anda Dan langsung saja, ini dia sahabatnya Kang Emi Wow, cantik sekali sahabatnya Kang Emi Dan Kang Kulitik di sebelah sini Iya, kira-kira jenis satwa apa ya Kita pegang sedikit saja Oke, sekarang kantannya tebak dulu Itu kira-kira jenis satwa apa, Kak? Badak, keren banget ya Badak bisa dibuang ke sini loh Oke, kalau gitu langsung saja tengok ke belakang Kita itu sama-sama Satu, dua, dan tiga Wow, cantik sekali Wah, katanya ternyata sayang Sudah suka sekali dengan Malayopitan reticulatus Dia adalah ular terpanjang di dunia Dan dia juga memiliki kelainan genetik Yaitu albino Matanya berwarna merah Dan kulitnya berwarna kuning buca Gimana, Kak, rasanya Lumah yang berada Dan yang dibawa oleh katanya ini Masih berusia remaja Bisa bayangkan Kalau sudah dewasa Dia bisa menjadi ular terpanjang di dunia Oke, sudah kenal dengan sahabatnya K.U.P Sekarang, Kang Emi Salah jenis burung pakau greenweed Dia berasal dari Amerika bagian selatan Makanannya adalah buah-buahan, biji-bijian, serta sayur-sayuran Dan sebelah sini ya Masih berasal dari perairan Dapat kita jumpai pesisir pantai Sungai-sungai besar maupun danau Sahabat-sahabat Menurutnya, burung masa ini menjadi maskot besar kota DKI Jakarta Yang diresmikan oleh Bapak Yoko Atmo Darminto Pada tahun 1986 Kita dapat membedakan bagaimana aktivitas Ataupun burung pemangsa yang berasal Hanya perlu melihat dari kakinya saja para pengunjung Dikarenakan burung pemangsa yang berasal dari perairan Mereka tidak memiliki burung hingga kakinya Sedangkan burung pemangsa yang berasal dari perairan Ataupun dari penggunungan Mereka akan memiliki burung hingga kakinya Kita akan melihat lebih dekat Burung pemangsa yang berasal dari perairan Mereka tidak memiliki burung di kakinya dan burung pemangsa yang berasal dari kebunuhan mereka sakitnya ini akan dipenuhi oleh burung untuk menjaga suhunya ataupun suhu tubuh akan tetap hangat pada saat mereka berada di alam sahabat sabuan tidak hanya elang bondol saja karena sekarang kita masih memiliki burung pemangsa yang sama-sama berasal dari perairan namun dengan ukuran yang lebih besar lagi kita sambut Kang Seni bersama The White Valley CEO memiliki nama latin Helacus Lechogaster ini mereka memiliki rentan sayap dapat mencapai 2 meter burung pemangsa ini juga biasa disebut sebagai mesin terbang hidup ibunya boleh tutup dulu oke terima kasih burung pemangsa ini biasa disebut sebagai mesin terbang hidup dikarenakan mereka memiliki kemampuan dapat mengangkat burungannya dua kali lipat dari berat badan tubuhnya uh gede kemana woy disana burung pemangsa ini juga dapat kita jumpai di Asia Australia bahkan di Asia Tenggara sahabat sabuan gunung ya dua kali lipat dari segel ini uh gunung ya dua kali lipat dari segel ini uh pada saat mereka memiliki burung pemangsa burung pemangsa yang telah berhancang dewasa sekarang kita akan lihat lagi secara jika bagaimana perbedaan dua dari segel yang dipegang ataupun dibawa oleh angkel semi ini dan dua dari segel yang telah saya bawa dua dari segel pada umurnya pada saat mereka berhancang dewasa mereka akan berubah warna sayapnya menjadi warna abu-abu seperti ini dan dadah ataupun kepalanya akan berubah menjadi warna putih seperti ini dan inilah kedua jenis burung pemangsa yang berasal dari perairan boleh menerima tangannya dulu sahabat sabuan oke sebelum kita lanjutkan lagi acara pererbangan burung pemangsa disini saya mau tes dulu semangat dari teman-teman disini masih semangat dimatih ya oke mbak Christine hanya perlu mengangkat gores ini pada saat hitungan ketiga ya satu dua tiga baru langsung diangkat goresnya dimatih siang siang mbak Christine boleh dipegang goresnya oke boleh dipegang goresnya jangan lupa diangkat ke atas hitungan ketiga nomando saya beri saya siang siang mbak Christine satu dua tiga diangkat ke atas lebih tinggi lagi mbak Christine siang siang mbak Christine satu dua serentar masih diurung pemangsa nya oke satu dua cinta h dan siap-siap buat tanian tiga satu dua tiga Langsung di serga Kepala-kepala pemangsa kami Tepat di kepala Mbak Tania Namun itu hanya kejutan pertama Mbak Tania Sekarang ada kejutan kedua untuk Mbak Tania Boleh dipinjam tangannya sebentar Terus kesana pada halus ke depan Inilah kejutan tadi kami untuk Anda Mbak Tania Baca aja Inilah hadiah dari kami untuk Anda Mbak Tania Burung ranggol ataupun rinoceros for you Tidak termasuk ke dalam burung pemangsa Burung ini melainkan termasuk ke dalam burung yang omnivora Ataupun pemakan segala Biasanya mereka memakan biji buah pohon arah Dari 300 jenis biji buah pohon arah 200 diantaranya melupakan makanan pokok dari farmbio farmbio ini Konikannya lain Burung hambi ini diberikan pada saat mereka melakukan aktivitas terbang Biji-biji yang telah mereka makan tersebut Konikannya lain Burung masa ini juga merupakan salah satu satwa yang monogami murni Ataupun setia dengan pasangannya Dimana pasangan yang satu mati Pasangan yang lain akan mencoba hidup sendiri Bahkan sulit berpindah ke lain hati Alhamdulillah terima kasih banyak Walaupun di tempatnya Kasih tempatan saya lagi untuk Mbak Tania Burungnya di atas tidak tuh Tuh itu di atas tuh Yang telah bertengger di tebing sebelah kanan saya Sahabat satwa Burung pemangsa tercepat yang ada di dunia pada saat ini Badekrinus Ernesti Jangan lihat dari ukurannya Sahabat satwa Walaupun ukurannya sangat kecil Atau persyukuran dengan burung merpati Burung pemangsa ini dapat membunuh Ataupun berburu Tiga kali lipat burungan lebih besar Dibandingkan badannya Sahabat satwa Keregrinus Ernesti ini Oke siap-siap Mbak Jeffrey dan Mbak Betty Ini adalah ketiga Satu Dua Tiga Wow Langsung masuk ke bentuk hati yang mereka buat sahabat satwa Tetap disini Mbak Jeffrey dan Mbak Betty Kita akan bersama-sama melihat Aktivitas berburu Burung pemangsa di udara Inilah dia Milpus Migrant Ataupun OAL Taria Berburu masa ini Diasa kita jumpai di Rasia Australia Afrika Bahkan hingga di Indonesia Atau masak tua Dan bukan yang lain Burung pemangsa ini Mereka dapat terbang lebih lama di udara Dikarenakan mereka memiliki Susuran tulang berongga Yang menyumpul raksigen ke Heartbreak mereka Atau masak tua Burung-burung pemangsa ini juga Biasa disebut sebagai Top Predator Ataupun puncak Diambil makanan Yang dimana Burung pemangsa ini juga dapat menjadi Indikator Kelestarian suatu alam Jika kita masih sering melihat Keberadaan burung pemangsa ini Di alam Dapat dipastikan alam Di bawahnya masih Lestari Namun Jika kita sudah sangat jarang Melihat keberadaan burung-burung pemangsa ini Dapat dipastikan pula Alam di bawahnya Sudah tidak Lestari lagi Sahabat-sahabat Mengadari itu Marilah kita cintai Dan sayangi Keberadaan burung-burung pemangsa ini Seperti kita Mencintai Dan menyayangi Rakan-rakan kita Namun Untuk menunjukkan Rasa cinta dan sayang Bukan berarti Anda semua Dapat memelihara Satwa-satwa ini Di perkerangan rumah Karena pada hakikatnya Cinta Bukanlah Pengakalan Dengan ini Berakhir sudah Perjumpaan di siang hari ini Saya Han-Han Dan seluruh Kerempuan bertugas Bami Tundur Tidik Bye bye See you next time Berakhir